Halo semuanya kembali lagi di sering dicari channel di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana mengupload youtube short melalui browser atau melalui komputer ya tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe untuk membantu channel ini terus berkembang dan berbagi informasi bermanfaat setiap harinya oke nah jadi disini teman-teman ada perbedaan antara upload youtube short melalui aplikasi dan browser ya kalau di aplikasi itu kadang sudah ada pilihan shortnya tapi kalau di browser itu tidak ada jadi pilihannya akan seperti ini ya upload video live streaming buat postingan nah dimana caranya ya caranya tetap disini teman-teman nah kemudian upload saja upload video klik upload video ya nah kemudian pilih file nah kemudian pilih video yang mau teman-teman upload nah disini teman-teman tinggal menyiapkan video yang berformat vertikal dengan durasi maksimal 1 menit nah dengan begitu teman-teman di youtube akan otomatis mendeteksi kalau ini adalah video short seperti di tulisan ini ya ada caratan sepertinya anda sedang mengupload video short semua video short anda otomatis dipertimbangkan untuk pembagian keuntungan iklan short jadi apabila teman-teman menggunakan video vertikal dengan durasi maksimal 1 menit youtube akan mendeteksi otomatis kalau itu adalah video short jadi teman-teman memang tidak ada pilihan di browser ya jadi tinggal disiapkan saja videonya kemudian teman-teman tinggal upload saja nah kemudian teman-teman bisa diisi captionnya, isi judulnya nah disini update-up terbaru, teman-teman tidak bisa memilih thumbnail ya jadi thumbnailnya sudah acak dari youtube kemudian pilih playlist disini nah kemudian bisa diisi tagnya nah untuk masalah judul deskripsi dan tag mungkin nanti kita bahas lagi di next video ya apabila ini sudah terisi semua tinggal di berikutnya nah kemudian disini diberi rating saja kalau teman-teman sudah bisa meneteksi kirim rating di centang, kemudian berikutnya nah ini tambahkan kartu atau bisa di langsung saja nah di pemeriksaan ini bisa teman-teman tunggu dulu ya biasanya youtube masih mendeteksi teman-teman ini melanggar hak cipta atau tidak kemudian bisa di berikutnya lagi kemudian tinggal disimpan di public atau ini ada tips dari youtube tips pilih setelan ini dan tunggu selama beberapa jam untuk mengetahui apakah ada masalah monetisasi atau visibilitas lalu publikasikan video Anda kalau memang sudah yakin bisa dipublik kemudian publikasikan ya seperti itu kurang lebih teman-teman kalau ada yang ditanyakan teman-teman bisa komen di kolom komentar oke terima kasih sudah menonton video kali ini jangan lupa di subscribe untuk membantu channel ini terus berkembang dan berbagi tips tentang menjadi konten kreator ya sampai jumpa di video selanjutnya sering dicari undur diri see you